Alas Purwo Siapa yang tidak kenal dengan tempat satu ini? Iya, Taman Nasional Alas Purwo adalah tempat yang dikenal sebagai tempat Para mahluk tak kasat mata Banyak yang mempercayai bahwa di Alas Purwo ini adalah hutan paling agar di Pulau Jawa Selain memiliki pesona alam yang indah Ternyata Alas Purwo sendiri juga memiliki tempat yang sering dibuat orang Untuk melakukan sebuah ritual pesugihan Maka tak heran jika banyak orang yang berbondong-bondong mencari pesugihan di Alas Purwo ini Di antaranya Pemujaan Nyiblorong atau Bunda Ratu Pantai Selatan Kali ini tim ekspedisi Kak Odeng mendatangi suatu tempat yang dimana tempat ini sering didatangi Untuk melakukan ritual pesugihan babi Ngepet Sobat ekspedisi Kak Odeng Sekarang kita masih dalam penelusuran di Alas Purwo Ingat dengan narasumber kita Yang pernah melakukan ritual pesugihan babi ngepet Dari situlah informasi kita yang kita dapat Kita telusuri Dimana dia pernah memuja Bangsa-bangsa lelembut jenis siluman babi Kita gak tau tempatnya Cuma dikasih arah-arah Kalau mau kesini jalan medannya susah banget Kita gak tau medan kita tadi bawa mobil Ternyata mobil disini gak bisa masuk Jalannya sih emang bisa luas Tapi disana ada pangklang Jadi sebagian jalan gak bisa dimasukin oleh mobil Terpaksa kita jalan nyari Perkiraan sekitar hampir 15 kilo Jadi tim kita sebagian Agak nganu Cuaca agak panas Tim kita mungkin Kecapean Jadi tim kita Kelalahan minta istirahat Untuk sejenak Jadi tim kita sebagian gak ikut Karena kita suruh ke tempat yang lain sobat Kita akan melusuri tempat-tempat ini Nanti kalau kita Saya sendiri Sudah di tempatnya Saya akan bisa merasakan Gimana caranya Memuja jenis itu sobat Ya di youtube kita emang Sebagian yang pernah kita bantu Dia banyak-banyak terima kasih Sebagian juga nguja sobat Karena pasti pro kontra lah Kalau menurut saya Surga itu tetap Ketetuan Tuhan Allah Kalau menurut Islam Tapi neraka kita yang menentukan sobat Kita ngasih-ngasih tempat kayak gini Bukan kita itu mau menjerumuskan sobat Di dalam neraka Enggak Ya itu nanti kamu sendiri yang nentukan Karena surga neraka itu ya Menurut saya neraka itu kita nentukan Surga itu Allah yang nentukan Terserah sobat yang menentukan sendiri Jalan hidup sobat ya Nanti kita telusuri tempat yang Katanya sih di atasnya Patilasan Empu Supo Tapi Empu Supo itu Dimana tempatnya kita belum tahu sobat Karena kita masih Pertengah perjalanan Ya kitar 4 jam lah kita berjalan Capeknya bukan main Hawanya panas banget Tapi demi sobat Semua kita telusuri tempatnya Yuk ikuti terus video kita Sobat Kayaknya Kita nyasar sobat Sampai sekarang Pukul 2 sore Uh Halanya menanjak Namanya gunung sobat Tapi kita belum Belum tahu tempatnya Kita agak nyasar Kita mencari Petilasan Empu Supo sobat Katanya di bawah itu Ada namanya gua Nah Dari narasumber kita Gua itu tempat untuk Ritual sobat Nah Dari narasumber kita itu Dia bicara Dia melakukan namanya Pemujaan Siluman Babi Yang Masyarakat itu Sering yang kita dengar Namanya Babi nyempet lah sobat Tapi untuk saat ini Kita benar-benar Kebingungan Jadi kita berangkat tadi Setengah 7 Sampai posisi sekarang Hampir jam 2 sobat Sobat Habis istirahat ini Kita Teruskan perjalanan Siapa tahu Ketemu orang disini sobat Kalau gak ketemu orang Tetap kita Sampai ketemu sobat Perjalanan ya Sebetulnya Kalau kesini Bisa Lewat 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 Kapal laut sobat Tapi kalau lewat kapal laut Nanti Pulangnya agak susah Karena Mengikuti lampak Apa Airnya itu naik Baru kita Bisa pulang Tapi kalau airnya surut Kita masih Nunggu Dari situ kita Futuskan Naik mobil Ternyata naik mobil Ada pangklang di Alas Purwo sana Di sebelah Jati Papak itu Itu mobil gak Bosa masuk Sobat Terus Mau gak mau Kita harus jalan kaki Dari situ sana Sampai sini Sekitar 15 km Mungkin dari sini Lebih sobat Oh Maiknya bukan maik sobat Kita teruskan Perjalanan kita Doakan Kita Bisa ketemu Tempatnya sobat Biarpun sampai malam Kita terus suri terus sobat Yuk Terus ikuti kita sobat Sobat Medannya Bener-bener Susah Sobat Uh Rasanya Gimana ya Naik Terus udaranya Sini Bener-bener Panas banget Cepat lewat situ ya Jalan-jalan Kayaknya ada Ada jalan ular Sobat Cepat sini Oh Disini Penuh dengan Hutan bambu Sobat Cepat Masuk sana Ayo kita teruskan Disini Semua hutan ini Ada bambu Bambu apa ya Banyak durinya ini sobat Bambu ori Orang Jawa itu Bambu ori Banyak Banyak durinya Terus Jalan kita Emang agak susah Karena penuh-penuh Durinya Jadi bambu ini Bambu duri Hutan Bambu Kita jarang Menemui pohon-pohon Kayak gini Cuma banyak Kita menemui Pohon-pohon bambu Siapa tahu kita ketemu jalan yang benar Macamnya jalan Jalan utama Biasanya orang Tempat-tempat kayak gitu Biasanya jalannya gak enak Tapi kita mungkin nyasar ini Tim yang lain sudah gak kuat mungkin Kita hampir setengah hari perjalanan Yuk ikuti terus video kita Ini ada jalan bagus ini Oh dibawah ada jalan Ada Oke sobat Kita Turun ya Mungkin kita terlalu naik ke atas Tadi tim kita Menemukan jalan di bawah Kita akan turun sobat Tapi rasanya benar-benar panas Disini coba lihat sobat Banyak durinya juga Bambu apa namanya Kayak apa namanya Itu loh Ori-ori Bambu ori Yuk kita ke bawah Temen kita Mungkin mendapatkan jalan yang enak Mungkin kita tadi ngasar sih Aku punya keyakinan tempat kagidup Biasanya jalan yang enak sobat Mungkin kita salah arah juga Karena Kita gak pernah Lewat jalur ini Tapi kalau ke tempat-tempat yang lain Goa-goa yang lain Kita pernah kunjungi semua Cuma Yang disini memang Kita belum sama sekali Menjadi narasumber itu Dia bercerita Kita lebih penasaran Kalau saya pribadi Penasaran itu adalah tantangan Makanya kita Mencari dan kita telusuri tempatnya Yang pernah-pernah berhasil Ya moga-moga kita temukan Sebelum malam nanti Yuk ikutin Ternyata Bener Oh Ada jalan yang bagus Sobat Cuma tadi Emang kita Nyasar Ternyata ada Makanya saya punya keyakinan Mungkin kita itu Nyasar Karena tempat-tempat kagini Biasanya itu emang Ada jalan Bahwa itu jalan setapa Apa gimana Pasti ada jalan Gak mungkin Sama sekali Tanpa ada jalan Beda dengan Di lembah setan Karena disana mungkin Kalau berapa bulan Gak ada orang masuk Pasti akan kembali lagi Namanya di hutan Kita menemukan jalan yang Setapa yang bagus Mungkin kita telusuri Jalan ini akan Tiba di tempatnya Sobat Posisi panas Badan gemuk Perokok berada Jadi rasanya itu Hampir putus Nafas ini Sobat Demi kalian kita Selalu Menampilkan yang terbaik Sobat ya Kita menampilkan itu Yang real Apa adanya Biarpun narasumber Yang kita Tayangkan Apa yang kita dapatkan Kita gak mau Kalau narasumber itu Berpura-pura Apa Menambah Menambah cerita Kita gak mau Apa adanya Harus cerita Gak boleh ditambahi Gak boleh dikurangi Terus dari narasumber itu Bercerita Kita penasaran Dimana dia tempat Untuk mencari Agi itu Sobat Terus kita telusuri Apa benar Beliau itu Narasumber itu Bercerita Tetap kita telusuri Itu akan kita selalu Cepat ya Yuk ikuti terus Video kita Tapi kalau di Pohon-pohon bambu ini Sobat Agak dingin Udaranya itu Kalau di bawah Pohon bambu Emang Gak dingin Tapi yang di atas Kaki Masya Allah Wah nasib bukan main Gimana tim kita Masih kuat jalan Ya Sudah hampir setengah tiga Wah ini Ini ada dua arah Sobat Sobat Disini ada persimpangan Oh itu ada Ada orang Coba tanya orang Assalamualaikum Terima kasih eh Allah kalau nyasar Pak ya 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 perkenalkan Kulau Kangodeng Oh ya saya dari Pak Bakin Apakim Pak Apok M sini saja diader di mah entfer ja ja ya Sobat kita ketemu dengan sosok beliau Pak Pak Baden Bagaien ke lapin disini sendiri ir Pak ya di sini ya Gak ada tugasnya di sini oke cepatnya sebagai itu ya apa Ag �wa pengalaman itu Oh papa PA ya 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 TNI Taman Nasional alas burwo masalah ya ya sampai sini ya Pak iyalah sini sampai sana sampai selatan itu alas burwo semuanya itu saat dari selatan sana jauh itu alas burwo terus Pak kalau situs-situs ini dengan berarti nguasai semua ya sudah tahu semua lah itu sudah sana ke gua ke Meriam ke Mpu Supo sudah tahu Pak kalau boleh tahu Pak Iya Mpu Supo itu sebuah petilasan ya Pak iya sebuah petilasan artinya itu Mpu Supo itu siapa Pak Mpu Supo dari dulu katanya kalau orang itu petilasan dulu itu untuk bikin apa itu itu tumba bikin apa itu petilasan memang kempu dulu ya membuat tumba ya membuat tumba keris itu Iya ya kalau boleh tahu Pak iya ya ini kan yang menguasai daerah sini iya artinya adakah selain kami ini tamu yang pernah kesini yang keperluannya ritual Pak Iya yang ritual itu banyak itu ritual itu jadi jadi caranya ya pada ritual itu dulu itu pasti saya yang diajak itu ke atas itu ke Mpu Supo petilasan kalau boleh tahu itu ritual tujuannya apa Pak kalau tujuannya itu enggak tahu saya cuma disitu itu cuma ngampingi itu ngampingi itu ngampingi itu ngampingi kalau tujuannya dia itu enggak tahu Oh gitu konon katanya kan temen Eka ngodeng ada yang pernah kesini ritual untuk cari kesukian ini mohon maaf Pak ya 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 apa saya mau tanya tadi ada temen saya Pak dia juga pernah melakukan ritual disini tapi berhasil dan menjadi kaya Pak Oh itu dia jenisnya itu menjadi kalau umumnya itu orang ngomong ngempet lah Oh tapi ngempet makanya saya itu penasaran Pak dengan Oh gitu jelasan support dengan gua disini makanya kita telusuri disini Pak Iya siapa tahu kita mendapatkan informasi apa aura apa energi disitu apa bener bisa untuk ritual disini Pak makanya nanti kalau Bapak enggak keberatan bisa diantar ke sana Pak ya bisa nanti kalau antar sana nggak tolong ya 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 untuk untuk apa pembuktian karena kalau kita itu kesana sendiri tadi juga sudah nyasar 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 lagi Oh iya ya habis ini diantar lagi ya 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 terima kasih lho Pak iya ya sama-sama ya Sobat abis ini Pak PA Pak 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 pakai Ita sebagai PA Pak pelindung hutan disini mau mengantar kita Sobat ya Alhamdulillah kalau kita tujuannya baik gak neko neko pasti ketemu orang bahagi juga yuk ikuti terus video dari kita coba ini guanya ini disini ada gua sobat gua ini katanya sampai tembus ke laut pak ya ke laut jangan dekat dekat mas ini lawannya ada pintu masuk ini besar tapi gak boleh masuk harusnya di luar air kalau disitu gak apa-apa tapi jangan turun ya siapa bismillah selamat selamat rahmat rangking kerasan di situ kenapa masuk gak boleh tiap orang itu gak boleh masuk tapi di di dalam itu ada ularnya itu gak boleh masuk tapi maksudnya di di depan sini aja ya gak boleh disitu aja kalau sudah kelihatan sudah tapi ada ularnya gimana pak maksudnya ya kadang-kadang ularnya itu agak di luar di luarnya sini kadang-kadang kalau sekarang ini gak gak kelihatan gak kelihatan di dalam ini ini sampai tembus mana pak ini sampai tembus itu laut itu ini besar ini sampai sana sana tapi nginggok disini gak apa-apa pak ya nginggok disini aja pak iya kalau di sini gak apa-apa tapi jangan masuk-masuk eh di situ aja sudah itu aja gak boleh masuk itu baunya iya bau keluar ini di dalam itu ada itu apa untuk meja-meja untuk duduk untuk anu ada itu di dalam itu ini kalau dulu itu sudah dimasuki sama orang-orang itu sekarang gak boleh uniknya ini ini gua asli alam sobat tapi kayaknya ada pembangunan ini belanda pak ya iya ini cara ini ini bukan alam tapi belanda yang dulu itu tapi kayak sinding-dindingnya itu bener karang ini pak iya karang cuma direnovasi iya ini sampai tembus laut pak iya sampai tembus itu kalau kesana masuk tembus laut coba disorot mas bisa gak coba ya sini dalam banget dalam itu dalam banget sampai sampai bawah sana ada kamar-kamarnya ada tuh sebetulnya kita penasaran banget iya tapi gak boleh itu masuk bapak PA-nya benar di dalam itu ada apa kita penasaran nanti kan ya saya yang kena itu kan memang ada apa itu iya setiap orang kalau kesini itu gak boleh itu masuk alam ini kalau disamakan gua istana dalam ini masih dalam ini ini kalau kebawah itu ya ada 20 50 ada ini ini sampai sana ini akan sampai sana sana itu langsung sana itu tembus itu iya itu tangga itu ada tangga tembus itu itu kalau yang di dalamnya itu kan ada meja untuk duduk itu dulu zaman Jepang dulu itu Paku Perang sekarang masih ada ya masih itu di dalam tapi masa masuk sebentar saya gak boleh gak boleh pak gak boleh pak yang pintu sini berarti tembus ke situ juga pak iya yang pintu sana itu langsung tembus itu kelihatan walem sampai sana ini yang di dalam ini ular benar apa ular ular jelma ular benar ular benar iya tapi gak mau itu kesana-kesana gak mau tempatnya disini oh dia diamnya di dalam di dalam sini itu makannya itu cuma lawar kan baunya kan lawar iya iya itu cepat cepat diantar ke tempat 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 petilasan petilasan untuk buat ritual itu pak oh iya ayo sayang sobat ya tadi kita gak boleh masuk karena ada ular sebetulnya kita itu sebagai praktisi kita gak takut dengan ada apa aja sobat cuma emang pelaturan dari pemerintah iya dari pemerintah kita gak boleh masuk sobat sebetulnya kita itu di dalam itu ada apa kita gak pernah kita merasa gentar sobat tapi emang sudah undang-undang pelaturan gak boleh masuk mohon maaf sobat sebetulnya di dalam tadi kita lihat asik banget suasanya mencekam banyak kelawarnya juga ada ularnya katanya sebenarnya kita penasaran dengan ularnya kalau ular itu kayak apa kita liput kalau bisa tapi gak boleh sama bapaknya karena ini undang-undang apa peraturan di darah sini dan mohon maaf kita mencari tempat untuk buat ritual pesugian tapi ngempet yuk ikut itu jadi ini memang dibiarkan kayak gini jadi nganung sobat kayaknya jalan yang kita tempuh tadi bener cuma kurang pas tempatnya kan kita jadi kan lewat-lewat ini tonton bambu ini karena ini memang sengaja dibiarkan seperti ini susah mungkin carinya ya bukan memang PA itu tidak memperbolehkan motong sekecil apapun pohon di sini memang harus dijaga selestariannya ditunggu sama bapaknya ayo sobat ikuti yuk masih jauh pak kok naiknya super terjang sobat jadi di atas ini batunya batu karang ya kan disini semua di alas purwa tadi batu karang semua posisi tapi di atas anehnya di atas gunung ya karang di atas gunung tapi batunya batu karang ayo eh agak cepat sedikit sekarang gajah 4 ayo agak dekat sikit jadi memang jalannya jalan gak kelihatan ini bukan jalan kalau jalan gak dibawa tadi makanya kita tadi sudah bener di atas cuma gak pas saja posisinya lihat oke banyak duitnya bukan main ini ini masih jauh pak huh sobat katanya pak bapak PA nya masih jauh lanjut pak sampai ketemu pak tempatnya kalau kesini kita sambil cari jalan sobat tak 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 jadi ini ketinggian kurang lebih hampir 200 meter dari permukaan laut tapi anehnya masih batu karang selamat menikmati kita coba untuk tarik nafas kasihan yang tim cewek itu setirah dulu jalannya luar biasa sobat sebenernya jalan ini tadi yang kita daging sobat ternyata emang kalau gak ada pemimbing bisa nyasar sobat bentar nos-nosan hawanya pewanas terus naik gunung ini termasuk gunung pak ya gunung ini bambu masya Allah ya sobat kita tutup sebentar ya untuk apa istirahat sebentar ya terus kita lanjut lagi siap siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gak naik sobat, gak naik gunung tapi naik nih awang sobat uh masalah kalau bisa jangan kesini sobat demi kalian kita datangin tempat katanya sih bapaknya tadi petilas masih persoaruh lagi ya lihat sobat bener-bener kita nanjak di atas gunung jalannya nanjak gak ada datarnya sama sekali masalah katanya di atas sudah mulai datar mulai datar ya yuk, terus yuk mumpung masih terang laywh ngsir xe man Terima kasih. Terima kasih. Mengantar orang itu memang sering Pak Pak Krenia? Ya sering mengantar itu. Ya kadang-kadang itu ada. Kadang-kadang ya nggak ada. Biasanya hari apa Pak? Yang rame Pak? Kan nggak pasti. Orang dari jauh itu nggak pasti. Kesini itu nggak pasti. Itu misalnya ada datang misalnya langsung suruh ngantar. Emang kalau nggak diantar nggak mungkin tau lah ya. Nggak tau. Nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu, nggak mungkin tau. Apalagi orang jauh. Yang dulu itu kan ada itu. Orang itu. Orang mana? Entah orang mana itu. Orang sini ya. Kayak-kayak orang Jember ya. Nah itu kan nggak mau, nggak bilang, nggak izin ke kantor, mau ke sini itu. Nggak sampai sini. Nggak sampai. Hilang Pak? Hilang itu. Terusnya langsung kebalik itu ada dua hari, dua malam itu. Baru ketemu. Baru ketemu. Yang dulu itu. Ya kadang-kadang itu orang itu kalau dulu itu izin ke kantor. Dulu mari izin isi buku tamu itu. Langsung apa? Bilang itu mau ke sana. Ditanya kalau sama orang PA itu. Mau ke sini tujuan apa? Mau ngapa itu? Pasti ditanya itu. Pasti. Oh sebenarnya demi keselamatan. Iya. Demi keselamatan itu kalau ada apa-apa itu. kalau orang PA itu kalau ada orang masuk, nggak izin, nggak mau tahu. Kalau ada izinnya pasti dicari. Pasti dicari. Pasti dicari. Tapi hilangkan. Iya. Ini kan ada datanya. Alamat ada. Apa-apa itu ada. Pasti dicari. Tapi kalau masuk, nggak bilang, nggak apa. Suruh masuk, dibiarkan. Itu. Pak pernah mengantarkan orang mana aja, Pak? Ya, nggak pasti ada orang. Yang jauh dari sini, Pak. Yang jauh. Dari sini. Paling jauh. Paling jauh dari Jogja itu. Pernah. Surabaya itu ya ada. Dari Jogja ke sini naik apa, Pak? Itu naik base. Itu turunnya di muncar situ. Muncar ke sini naik kapal. Nggak, perahu itu. Naik perahu. Iya, naik perahu ke sini. Langsung turun ke depan. Orang apa itu, Pak? Itu kalau orang Jogja itu ya banyak itu. Banyaknya. Ada orang 25. Ada orang 20. Kalau orang Tenggale itu. Tulungagung itu ya ada. Apa dulu yang dilakukan ritual apa di sini, Pak? Mencari apa katanya? Ya, aku nggak tahu. Suruh nantar. Aku antarkan dari sini. Sudah dia itu. Apa tujuannya itu nggak tahu. Itu kalau saya itu. Yang jelas misi ke depan itu cuman ngantar ya, Pak? Iya, cuman ngantar. Tapi memang sering, Pak, orang Jogja ke sini, Pak. Iya, sering itu. Ya, gitu, Sobat ya. Ini dari Bapak PA lah. Biasanya mengantar ke sini. Kalau ke sini, Sobat, jangan sampai sendiri. Takutnya sendiri ke sini, pasti nyasar. Iya, nyasar. Tidak mungkin ketemu tempatnya. Karena jalannya ini nggak jalan. Jalannya nggak jelas. Nggak jelas, Sobat. Karena jalannya ini kita masih bikin. Masih cari jalannya. Nggak kayak jalan sudah ditata itu enggak. Kalau ditata sudah menurutnya bisa. Kalau ini kan benar-benar kita cari jalan. Aku kan sudah bilang. Kalau nggak diantar itu. Entah nggak tahu sampai sana apa enggak. Benar. Nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu juga. Nah, tadi kamu kan aku tanya. Kalau diantar apa enggak. Kalau diantar ya ayo. Kalau nggak diantar itu. Nggak mungkin ketemu. Benar-benar. Dan nggak boleh sebenarnya. Iya, nggak boleh itu. Kalau dari kantor itu. Nggak boleh kalau nggak diantar. Sudah izin. Kalau nggak diantar. Kalau ada hilangnya di hutan. Nyari. Nyari, bingung Pak ya. Kalau izinnya mengisi buku tamu ya. Ya. Itu sobat. Penjelasan dari Pak PA. Sobatku semua. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai ke tempatnya. Kepertilasan Empu Subo sobat. Kalau di sini. Anda bisa melakukan ritual. Jenis untuk. Pemujaan sobat. Kalau di sini. Kalau menurut saya pribadi. Pemujaan di sini. Nggak cuma satu tempat. Nggak cuma satu makhluk sobat. Di sini. Panjendengan bisa memuja jenis babi. Tuga bisa memuja jenis di laut sobat. Setiap manusia itu. Bisa untuk memuja. Makhluk masing-masing sobat. Tinggal keyakinan aja ya. Tata caranya di sini. Mungkin kalau dijelaskan secara detail. Mungkin panjendengan juga kurang paham sobat. Nanti ada dasaran kain putih. Ada tulus-tulusannya raja. Nanti ada sesajinya lengkap. Minimal di sini. Melakukan ritual di sini. Tiga hari sampai tujuh hari. Biasa rata-rata itu itu. Tiga hari. Kalau belum sukses. Di sampai sampai tujuh hari. Kalau orang ke sini mau berhasil. Apa mau tercapai keinginannya. Kita bukan menyesatkan panjendengan. Tapi cuma bisa mengasih tahu. Cara-caranya. Jadi si tim pemujaan ini beda dengan yang lain sobat. Jadi pemujaan ini kayak kita memuja dengan Allah. Jadi kita itu Islam. Menyebut Allah itu dia. Berarti kita memuja beliau. Saya kasih contoh. Ada orang Hindu masuk Islam. Minimal harus baca dua kalimat sahadat. Ada orang Islam masuk Hindu. Ya minimal dibak. Lepas diupacara irah ya. Kalau orang Islam masuk Kristen. Ya dibakis. Tapi kalau manusia ikut golongan dengan bangsa lembut. Total kedua bangsa jenis iluman. Harus pakai ijab. Berarti panjendengan itu harus nadar apa ijab. Kalau bahasa kerennya. Jual akidah sobat. Iman yang dijual sobat. Jadi nanti nongol disitu ada makhluk. Yang engkau puja. Ya bilang aja. Eh sang goib sang pemberi. Engkau lah Tuhan ku. Hidup dan mati kusurakan padamu. Berarti makhluk itu kita tuhankan. Berarti dia wajib untuk membantu kita. Karena kita sudah menuhankan makhluk. Jenis babi itu. Berarti dia wajib membantu umatnya. Kalau kita masih percaya dengan adanya Allah. Kita sujud dengan kalau orang Islam sholat sobat. Ya kita minta ke beliau. Ke Allah. Tapi kalau kesini jenis-jenis itu sobat. Tapi kalau kesini minimal harus ada yang mengawal. Kalau sendiri gak mungkin nyampe disini juga. Disini benar di atas tebing. Di atas gunung. Enggak tebing gunung termasuk. Di ujung sendiri sobat. Kalau kesini sendiri agak nyasar mungkin. Untung tadi ketemu dengan PA. Jadi keamanan wilayah sini. Kita diantara kesini sobat. Tapi banyak orang-orang kesini katanya juga dari Jogja. Dari Magelang. Dari Jakarta juga pernah kesini. Juga berbagai cara dia ritualnya apa kita juga gak tahu. Itu kata si PA tadi. Kata beliau yang sering mengantar orang kesini. Tapi kalau menurut saya pribadi. Kalau melakukan ritual disini gak cukup cuma satu malam dua malam sobat. Minimal tiga malam. Tiga hari tiga malam. Biasanya kalau itu gak tercapai. Atau hajatnya gak terkabul. Tujuh hari tujuh malam. Kalau tujuh hari tujuh malam. Belum juga terkabulkan. Dua puluh satu hari sobat. Jadi ada cara-caranya untuk ritual disini. Keulangi lagi sobat. Konten kita emang konten di bidang kesukian. Ya makanya kalau menurut saya neraka manusia yang menentukan. Kalau surga tetap Allah yang menentukan. Itu apa bonus? Menurut saya itu hadiah. Tapi neraka itu terserah kita. Kita mau di neraka atau di surga. Kalau mau ke neraka ya carilah tempat-tempat kayak gini sobat. Inilah jalan-jalan ke neraka. Karena kita jual akidah dinas sama Allah. Dinas itu apa? Ya pasti di neraka. Karena kita ada di golongan bangsa lelembut. Jual akidah. Berarti kalau jual akidah berarti ikral iman kita kita gadekan disitu. Kalau kita gadekan dimana ya? Kita bersekutu. Ikut dia. Ikut kaum dia. Kalau disini jenis disini. Kalau disini jenis bangsa siluman babi. Berarti kita ngikuti disitu. Dengan ikral kita. Aku merasakan disini kalau orang memuja disini. Mencari pesugian disini. Pasti di rumahnya ada ruangan kosong. Pasti disitu ada ruangan kosong. Terus disitu pasti ada namanya patung. Patung pasti berupa dengan babi sobat. Terus di kamarnya itu pakai kaki itu. Pasti ada kamar kambang. Ada sesaji. Itu gak lepas. Pasti ada. Terus disumburnya itu juga pasti ada yang namanya sumbernya. Sumber namanya sumber. Nanti pasti dicor. Terus di dalamnya itu dikasih lah. Namanya sumber rejeki apa sumber panguripan. Kalau sumber itu sumbernya gak asat. Pasti dia akan terus kaya. Dan semakin kaya. Yah inilah info dari saya. Kita jalan kesini mulai pagi banget. Sampai sekitar sekarang jam. Hampir jam 5 sobat. Jam 5 sore mungkin kita nanti turun juga ke malam. Kalau mau kesini. Bener-bener mental harus disiapkan. Duanya emang. Fisik juga sobat. Karena emang kita mendaki gunung. Tapi orang disini. Banyak terkabel. Karena kita dari narasumber kita yang kita dapat informasi. Kita telusuri tempat ini. Emang nyatanya benar. Energinya luar biasa. Kita bisa nindai disini tuh. Kayak udaranya tuh dingin senyap. Kalau senyap itu. Kalau menurut saya tuh bangsa kayak gitu. Berarti ada di wilayah sini. Tinggal kita. Kenapa Kang Oden nggak bisa memuja di tempat kayak pohon besar. Di bawah bambu. Nggak mungkin bisa sobat. Karena disini ada namanya protal. Protal itu apa? Pintu dimensi manusia dan alam lelembut sobat. Sampai di pinggir-pinggir sungai. Apa ada disitu protal. Apa ada disitu namanya pintunya sobat. Nah di Petilasan Empu Supo sini. Di sebelah kanan saya sini. Ada namanya-namanya pintu protal. Pintu bangsa lelembut dan bangsa manusia. Sampai mengucapkan doa apa ritual disitu. Pasti nyampe lah disana. Itulah pesan saya. Nggak semuanya tempat itu bisa untuk melakukan pesugian. Karena kenapa manusia sekarang itu nggak mungkin bisa. Menyitakan pintu protal ke alam lelembut. Manusia sekarang itu cuma bisanya nampak tilas. Ngikuti leluhur kita. Ngikuti leluhur kita yang pernah melakukan ritual apa pernah melakukan transaksi dengan bangsa lelembut sobat. Makanya manusia sekarang cuma bisa mengikuti berbondong-bondong lah. Di mana tempat orang zaman dahulu pernah transaksi dengan bangsa lelembut. Sekarang kita mengikuti. Sekarang kita mencari tempat-tempat itu. Disitulah kita bisa mengikuti orang-orang leluhur kita apa orang zaman dahulu sobat. Tempat-tempat itulah yang mengandung sakral. Tempat-tempat itulah mengandung namanya pintu dimensi alam manusia dan alam lelembut. Alam gambang. Kalau kita minta bantuan dengan jin total awal kayak manusia, kayak gendro, kayak jin merah yang ada jamangnya itu. Ada tanduknya itu. Nggak mungkin dia bisa mengasih kekayaan pada kita sobat. Karena jin-jin jenis itu untuk bahan kejayaan apa untuk perewangan. Kalau kita minta bantuan, jin setengah hewan. Itulah bangsa siluman. Dia pasti mengiming-imingi sesuatu kekayaan. Disinilah tempatnya sobat. Jadi jin setengah hewan kok bisa membantu manusia? Karena manusia itu ada dua sifat. Di atas pusur kita manusia. Karena ada akal dan kecerdasan. Kalau di bawah pusur itulah ada sifat hewani. Hewan juga bisa kawin, manusia juga kayak gitu sobat. Ada sifat nafsu di situ sobat. Dari situlah manusia bisa memuja bangsa siluman. Kita bukan menyesatkan. Banyak orang, banyak netizen kita yang menonton. Wah, kangodeng ini kontennya kirik apa musrik. Kalau neraka itu sudah diterangkan di Al-Quran, sudah tahu sobat. Tapi orang itu juga enggak ada yang takut. Jadi Al-Quran diterangkan dengan surga juga enggak ada yang mau sobat. Itu gendak kita, gendak masing-masing. Neraka dan surga kita sendiri yang menentukan sobat. Kalau Pak Jenengan menentukan neraka, hidup akan datang di neraka. Ya, disinilah tempatnya. Belokok bisa, iya. Karena bersyukur itu dengan bangsa jenis siluman dipastikan dinas di neraka. Apa saya tutur kata saya ini? Bisa mendorong orang kemusrikan. Itu terserah Panjengan. Itu hak Panjengan. Karena kita itu senang bertualang di tempat-tempat kayak gini. Ikuti sejak leluhur kita. Kita carilah tempat-tempat dari narasumber. Karena kita belum percaya juga. Tapi kalau kita sudah membuktikan, kita percaya. Kalau tempat ini bisa untuk dibuat ritual pesugian babi ngempet. Apa babi ngempet itu manusia yang jadi babi? Belum tentu sobat. Jangan kayak ditonton di film-film itu. Di film-film manusia itu kayak di TV. Panjengan kan mulia di TV. Orang ritual babi ngempet. Bahwa orangnya sih jadi babi. Itu bukan sobat. Ritual babi ngempet itu manusianya itu memuja. Memuja raja babi. Ria yang mengasih kekayaan. Bukan manusianya yang jadi babi. Manusia dinas nggak mungkin bisa jadi babi. Nggak mungkin bisa jadi hewan yang lain. Manusia tetap manusia. Ada kalanya mahluk-mahluk itu membantu kita bidang ekonomi sobat. Garang mahluk itu bisa ngasih kekayaan langsung membawa uang apa harta. Beda dengan belorong. Kalau babi ngempet itu rata-rata bisa usaha kita melejit dengan kekayaannya. Juga bisa mengasih harta. Mendatangkan uang. Mirip dengan kayak belorong. Tapi bukan manusianya yang jadi babi sobat. Kalau kita menonton di TV. Manusia ritual jadi babi nggak ada. Saya belum pernah melihat jenis itu. Nggak ada manusia itu berubah jadi babi. Nggak ada itu sobat. Kalau bisa kalau orang memuja dari narasumber kita yang sudah melakukan ritual itu. Kita lihat sendiri. Dia memuja babi. Memuja siluman babi. Bukan dianya yang jadi babi sobat. Ternyata. Mahluknya yang dia puja. Yang dia Tuhan kan. Itulah yang ngasih kekayaan dia. Itu dulu sobat ya. Karena waktu selalu sore juga. Daripada kita kemalaman. Belum kita jalan nanti. Nggak tahu. Kita pulangnya sampai jam berapa. Demi sobat. Demi teman-teman ekspedisi Kangodeng. Kita akan selalu mencari tempat-tempat kayak gitu. Mungkin Panjenengan. Belum tentu. Ada channel yang lain. Mungkin bisa dari narasumber aja. Apa itu valid juga? Kalau saya pribadi. Dengan tim-tim kita. Dari narasumber kita corek. Keterangannya. Kita telusurilah tempatnya. Nggak kita semudah percaya yang dia ceritakan. Kita telusuri di mana dia mendapatkan kekayaan itu sobat. Ya gitu dulu sobat ya. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.